Hai semua, kembali lagi di channelnya Rikoki Hari ini aku mau buat brownie siram coklat Cara bikinnya sangat gampang banget Disini aku tidak menggunakan mixer, open dan tidak menggunakan telur So buat temen-temen yang penasaran cara bikinnya gimana dan bahannya apa aja Yuk langsung aja tonton videonya dari awal sampai akhir Langsung aja aku akan campurkan semua bahan ke dalam wadah Bahan yang aku butuhkan adalah 10 sendok makan tepung terigu Disini aku pakai tepung terigu serba guna yang dibeli di warung 3 sendok makan coklat bubuk Nah setelah seperti ini, aku akan ayak tepung terigu dengan coklatnya Agar hasil adonannya tidak ada yang menggumpal Selanjutnya aku akan tambahkan 1 sendok teh baking powder 1.4 sendok teh soda kue 4 sendok makan gula pasir Kemudian aduk sampai tercampur rata Nah setelah tercampur rata, selanjutnya aku akan tambahkan 16 sendok makan susu cair Disini aku pakai susu bubuk, kemudian aku seduh menggunakan air Atau temen-temen bisa pakai susu UHT atau susu kental manis yang diseduh itu juga boleh banget 16 sendok makan, ini setara dengan 125 ml Lalu aku akan tambahkan 6 sendok makan minyak sayur Kemudian aduk sampai menjadi tercampur rata dan bertekstur halus Ini dia adonannya sudah jadi, gampang banget kan Nah tekstur adonannya akan seperti ini Tidak terlalu cair dan tidak terlalu kental Selanjutnya aku akan tuangkan ke dalam cetakan talam seperti ini Yang sudah aku olesi minyak sebelumnya Tuangkan secukupnya aja Nah buat temen-temen yang misalkan tidak punya cetakan seperti ini Temen-temen bisa masukkan satu wadah Kemudian nantinya siram langsung pakai coklat Kemudian aku akan kukus dan sebelumnya kukusannya sudah dipanaskan terlebih dahulu ya temen-temen Kukus menggunakan api kecil kurang lebih 20-25 menit atau sampai matang Setelah kurang lebih 25 menit Aku akan tusuk menggunakan tusuk sate untuk mengetahui cake-nya sudah matang atau belum Nah ini dia cake-nya sudah matang Kemudian aku akan simpan cake-nya sampai agak hangat Kemudian aku akan lepaskan dari cetakan Nah setelah cake-nya sudah aku lepaskan dari cetakan Selanjutnya aku akan potong-potong coklatnya Di sini aku pakai coklat milk sebanyak 100 gram Aku akan cincang seperti ini Kemudian aku akan lelehkan di atas air panas Nah setelah meleleh seperti ini Kemudian aku akan celupkan cake-nya Lakukan hal yang sama sampai semuanya habis Nah setelah seperti ini Ini bisa langsung dimasukin ke kulkas Langsung dimakan tanpa topping ini juga bisa Tapi di sini aku bakalan bikin cake-nya lebih cantik Dengan menggunakan topping coklat putih yang sudah aku lelehkan tadi Nah untuk topping-nya sesuaikan dengan kreasi masing-masing ya Boleh diganti dengan misis, kacang almond, atau keju Itu juga boleh banget Nah setelah selesai dihias Lalu aku akan masukkan ke dalam kulkas Agar coklatnya lebih set Brownie serum coklat sudah jadi Cara bikinnya gampang banget kan Dan yang pasti rasanya enak banget Aku sampai ketagihan makan ini Apalagi buat temen-temen coklat lovers Ini pasti cocok banget Manisnya pas dan coklatnya juga kerasa banget Nyoklat banget Crispy di luar dan lembut di dalam Meskipun tidak menggunakan telur Tapi cake-nya benar-benar enak Moist, lembut banget Kalian wajib coba resep ini Karena cara bikinnya juga gampang banget Dan bahannya juga sederhana Gampang banget untuk dicari Jika temen-temen suka dengan videonya Jangan lupa like Dan jangan lupa subscribe Agar tidak ketinggalan di video rekruti selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat mencoba